Gimana rasanya jadi pawang? Hah? Bisa takutin buaya? Kita udah kalah sama si Sushrini Karena mereka lebih berinfluen salah buat beli-beli ya? Ya karena dia sebelahnya Raya Anza Karena saya iri banget, Pak Bapak suka ngajak karyawannya liburan Kita di sini Pak, udah dijanjiin liburan ke Bali, udah 2 tahun Kita pilih sini ke Bali Berat ya? Tolong guys, tolong bikin viewers ini jadi 1 juta Please go, please banget Please, minimal yang nonton 1 juta Please banget 5, 4, 3, 2, 1, open the door Oh gitu Oh gitu Jadi bukan close the door Karena kan close, kita open Kenapa open? Biar kalau udah kade tut, maksudnya kesini sekarang Iya Pertama kalian sejarah kompleks Kedatangan artis ya Iya Apakah gue udah sering dulu main ke kompleks ini rumahnya sama rumah Olga sebelah Iya Tapi belum pernah kesini Iya Sini baru Boleh Sebenarnya boleh Berarti kan besok nanti tinggal tambahin Oh begitu datang disini, tambahin lagi disini Ada ini gitu ya Gitu Tapi lu jadi host nih berdua nih Ha? Jadi host Lu jadi apa? Ini kalau udah liat, ini penonton naik Bukan dong Hairi host Lu hostess Iya Lu apa sih itu? Harusnya pake seragam yang saya Kan kasih pasang kan seragam apa? Ini dia aku pake seragam Memang adalah baju-baju Kiki buat syuting Kalau malem ya Iya Kalau di post ronda Nonton di youtube aku Nonton di youtube aku Pas aku masuk ke kamar One room nya Kiki Gak lupa aja sih Ya Request dong Jangan cuman Kiki pake seragam Oh seragam juga Seragam pengacara gitu Yang kede gitu Harip punya yang Yang kaya deberanganya gitu Ini ngomongin kostum Gajah loreng ya Gajah loreng ya Iya Kek galeng gitu loh Gajah Gitu saya Tapi aku Jujur ini pertolong kali ya Pesat aku tuh mau pernah berani undang artis Kenapa sih? Lu kan artis Kiki Gak enak aja ah rasanya Makanya pung-pung ah Kesini jadi aku langsung tau dong Nanya kesini Betul? Betul gak masalah Pertanyaan aku sebenernya Satu sih Gimana rasanya jadi pawam? Hah? Bisa takutin gua ya? Iya Enak Gimana tasnya udah bisa ditapukin Aaaaaa Oh my god Oh my god Oh my god Berarti belum ini? Yang gak ada yang tau Yang udah 9 tahun Yang namanya juga Apa yang namanya Yang namanya kan Ya ibaratnya Ya kita gak ada yang bisa tau ya orangnya Yang baik-baik aja Bisa juga gak Jadi tiba-tiba Ya gak maksudnya Ya gak mau Ini gitu loh Apa Berekspektasi Gak mau berekspektasi tinggi-tinggi Ya lu di jalanin aja Gak ada yang bilang sekarang udah ini Sekarang gitu ya Pokoknya kita bener-bener baik terus gitu Oh gitu Kalau Aak Bener-bener rasa harusnya ditakutin lu belum? Yah Namanya juga Terus sekali kan Kayak singa Buaya Kalo ketemu pawang Baik tapi sekali-sekali gak gigit juga Ya gak gigitnya gigit kamu Gak gigit pawangnya Ya kadang-kadang gigit Sekali-sekali Namanya mau nanya ini Jadi sebenernya pasti talkshow ini ceritanya gitu Oh iya Tapi kita nanti Disini kan ini kompleks Kiki Kadang-kadang suka kedatangan Ada Pak RT Oh Ada gitu-gitunya Ada British Tapi kali ini Kayaknya aman Kalian dateng ya kali ini ya Biasanya kalau dateng Pak RT suami minta pungli Soalnya Berarti omong siapa Omong siapa Oh gitu omongli Pokoknya juga kita masukin sendiri Iya Kalo disini Terus Sekarang udah Pernikiran ke 9 tahun Dari AA Rafi Apa sih tips Mempertahankan rumah tangga Wish Santai aja Ki Kalo menurut gue tuh Pernikahan tuh Santai aja Ngalir aja Gue kan berusaha Dengan segala kekurangannya Ya udah tunjukin aja Kekurangan kita sama istri kita Tapi berusaha kita Memerubah Kalo setiap kita ini Ya udah berusaha Tapi kan kita serahkan sama Allah Aku cuma berdoanya kan setiap hari Ya Allah Satu Jagalah istri dan anak-anakku Kalo aku tidak Sedang tidak di dekat istriku Dan tidak di dekat anak-anakku Jagalah mereka Gitu Karena aku percaya Kalo orang menikah Itu kan Ibaratkan sudah diikat Dengan tali pernikahan Kita menikah karena siapa Karena Allah Masya Allah Jadi kita percayakan lagi Udah pada Allah Manusia itu semuanya ada yang Punya ada tempatnya Salah Dosa Lupa Tapi kan itu kan manusiawi Ya Kita kembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dijaga Dijaga Nah itu mungkin doa gue satu Ya Allah jagalah keluarga ku dari Semuanya Ya Allah minta jaga ke Allah Tapi lupa satu Ya Allah Jaga juga dari lambeturah Itu ga percaya Itu yang jadi suka ngecekrek Aduh doanya gua ditambahin Itu gua suka lupa Gua nikah gigi apa tipsnya Santai we Santai Tipsnya Apa ya mungkin Hmm Lebih nauin diri sendiri juga Maksudnya Maksudnya kadang-kadang itu kan Gatau ya Gatau ya Ini Menurut aku gitu Banyak juga kan orang tuh Yang ngerasa tuh selalu Yang si paling sedih Si paling teraniaya Gitu kan Orang Engga Maksudnya orang tuh ngerasa tuh Dia tuh kayaknya paling di Maksudnya kayaknya di dalam suatu Ini bukan hanya Pernikahan Tapi dalam suatu hubungan gitu Kayaknya dia tuh yang paling gini Cuman kan kadang-kadang Dia Kadang-kadang kita manusia suka lupa Jangan-jangan tuh yang berhadap sama kita Juga frustasi sama kita Gitu Kadang-kadang Ya kita kan juga ga Ga sempurna Mauin diri gitu Jadi karanya Kita menuntut Orang tuh ini Cuman kayaknya gua juga Belum kemana-mana juga Gitu Jadi berarti tadi lebih kayak ikhlasin aja Ya engga Ya lebih naenin diri Kalau misalnya kayak Ada yang berbuat salah ya Misalnya bukan berbuat salah ya Tapi kayak Mungkin ada yang tidak Iya Gitu Lebih naen diri gitu Oh iya Berarti kita Tabayun kalau kata bahasa Ya mungkin Agamanya mah Cuman kita ngain orang Kita liat dulu diri kita Kadang-kadang kan Kayaknya Bukan gitu Tabayun tuh Tabayun tuh kalau ada permasalahan diketemukan Oh iya bener-bener Itu tabayun lah roh Halo Introspek Kaget Kok salah Kaget Iya Halo Iya mas Sebanyak gue sih Dapet dimana sekuritik ini Post tuh dateng ke lamar Model pineapple Gini ya Aku udah rambut tanah Mas Post Bob Kayak ikan apa ya mas Kamu udah ternyata saya gede tamu Eh saya deg-degan Gimana saya gak tamu Di jalan Saya tadi lagi patroli Bu Saya dengar-dengar Katanya ada Raffi sama Bu Gigi Betul Iya Makanya saya kesini pengen Melamar gitu Hah Kamu kerja di kompleks kiki Saya tuh sebenernya Udah capek kerja disini Eh lu main capek Kita berdua episode ya Atau jangan-jangan capeknya Kamu mau pindah jadi security di Andara Ada gak pak Soalnya saya iri banget pak Bapak suka ngajak Karyawannya liburan Keliling Kita disini pak Udah dijanjiin liburan kebali udah 2 tahun Ya udah Gini 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 Berarti besok ini kalau misalnya nanti nonton banyak Jangan lupa bilang kan eksasnya lumayan buat jalan-jalan Nah Balik Kamu tau Udah banyak dari dulu sih Kami gak diajak jalan-jalan ya Ya kan saya sibuk kerja mas Ya udah harusnya berarti kalau misalnya gak ikut yang lain tetep berangkat dong Ya kan Ya harusnya berangkat bu Ya kalau harusnya pada gak pedih berangkat ya kak gigi Kan gak pedih siapa Kan siapa Atau siapa Atau siapa Atau siapa Atau siapa Atau siapa Keli Indonesia Nah Mere udah pulih rumah Keli Indonesia Cantik Boleh saya pertimbangkan Wah Bisa ketarik nih Jadi Itu aja Aku mau apa kerja Itu aja pak Kalau misalnya yang butuh disana Saya siap Ya Kamu bisa apa aja Kalau jadi skurit jalan Kamu nama obby mesak bener gak ini Bener Siapa Atau siapa Atau siapa Atau siapa Atau siapa Kalau disuruh nyanyi saya nggak usah dibayar nggak apa-apa Menis nggak dibayar? Aku bisa apa? Kebisaan kamu apa? Saya mah bisa apa aja Kamu bisa muntah katanya? Bisa muntah? Bisa apa? Muntah? Muntah? Jangan, kalau dibayar gede mah jangankan muntah Bisa apa lagi? Saya bisa nagai utang Pak Hitam-hitam Bener tapi Ada cerita Sebelum saya ada punya mantan Baru banget Punya utang sama saya Nah lagi dia Bapak, pertanyaan berapa utangnya? Kecil, tapi Bapak cuma 12 juta Ya lumayan lah 12 juta Tadi bapaknya 3 juta Semua kayak manajemen, 30% Makasih banyak, kita Makasih ya, obi Bang obi Bang obi Siap Salah buat try aja ya Takut jangan malu Takut jangan malu Disitu ada security nya Iya kan kompleks kiki Semua disini ada Bagus ya Gimana responsible Pineapple Eh, kok ngelawak? Coba kasih dulu Gila 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 ngelawak sendiri Jangan gerik-gerik sendiri Bagus Ya ga pede Tapi Banyak banget sekarang orang orang tuh ide sama Balala sama Sus Rini Iya Karena katanya lebih terkenal daripada Kak Gigi sama Al Iya sekarang Sekarang lebih Ini kan ada yang affiliate-affiliate lu tau dong Iya Iya Affiliatenya aja, kita udah kalah sama si Sus Rini ya karena dia sebelahnya ryanza jadi kalo bikin konten sama ryanza sekalian di afiliat sedangkan gua di lokasi syuting sendirinya aku sekarang tau ga tapi gua jadi seneng kaya sepatu mainan tuh dibeli-beliin terus kalo mama susah sama si lala sama ranto jadi ini ada dengan afiliat gitu jadi gua seneng juga anak-anak gua juga pak jadi dapet klik kebagian rejeki tapi ya ya itu udah rejekinya mereka lah menurut gua sih kayak ya itu udah udah rejekinya ya mereka gitu jalannya udah kesitu selama ga ga mengganggu pekerjaan pekerjaan ini ya yaudah kayaknya ga kedinginan deh hasilnya ga kencang engga gapapa gapapa bukan emang gua abis coi 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 engga gapapa kayaknya ga butuh minum ini ada bilin nih ada bilin nih jangan ga ada dong belum kayak gua tadi udah mulai butuh minum belum mudah-mudahan bismillah ya abis ini ya ya amin ya kan bisa tau tapi gapapa ya kalo mbak lalas kak sen-sen juga ya Allah mas ya Allah ya gapapa eh Mary itu dulu pernah 150 juta satu bulan sen-sen pernah dapet 100 juta sebulan berarti ahah lu ga usah gaji mereka lagi dong ya itu mah tak nung jawab tapi kan naik turun-naik turun maksudnya paling tingginya si Mary pernah 150 juta makanya Mary alhamdulillah udah beli rumah tapi rumahnya sih gua beliin kayak sebuahnya si sen-sen tapi isinya gua yang gua yang isiin si sen-sen udah beli rumah beli rumah maksud gua ga apa-apa jadi kan seneng mungkin itu privilagenya mereka kan bisa kerja sama kita tapi mereka bisa mengoptimalkan apa yang mereka bisa optimalkan kan mereka tapi mereka bisa membagi waktunya dengan bener tapi pekerjaannya tetap dijalankan bagaimana tim aku pada nanya mulu kapan sih kak penyarak apa penyarak kaki tuh kaki cipuk masuk banyak tamu ya nah ini kan ada yang ngasih ini yang kerja disini maaf ini istrinya yang tadi kakit saya ini cipuk udah gede kakit saya ini cipuk udah gede ini bapaknya oh bapaknya ini ini saya bawa minuman dari korea apaan kok deh korea ini mah lemin ho lu cipuk lu cipuk tapi maaf saya udah ganti jadi apa? aku b oh itu bagus tuh kalo lo minum itu bisa langsung kawin ko? K.U.A K.U.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M mau beli ada sih miniaturnya kalo mau duluan ini saya bawa dari Banjarnegara beneran? iya iya saya dari kampung pak pokoknya kalo ke Banjarnegara tuh bakal nemuin banyak banget makanan-makanan khas khas kota lain iya ini beneran tong lawak nih? oh beneran coba ngomong bahasa Banjarnegara gimana? ajak ekwe ajak ekwe iya pokoknya saya tuh dari kecil udah dididik jadi ART tapi akhirnya sekarang jadi stand up ya? iya ini masih ada ART di tempat stand up ini saya kalo nyapu ga bersih ibu saya ngomel nyapu yang bersih ntar kalo dapet majikan galak gimana dari kecil udah begitu saya kalo lagi bongong suka iseng ditempel-tempelnya setrikaan iya kata saya apaan sih ibu panas? eh katanya mau ke Arab di doktrin kak dari kecil kalo buat disana gitu kayaknya yang paling keren tuh kerja di mana gitu? di negara mana yang paling keren? kebetulan disana ga ada yang go internasional lokal semua iya lokal semua oke kota mana yang paling favorit? aduh gue pengen banget kesana gitu kerja disana lebih ke rumah refi amat sih semua iya karena anak-anak kecil disana tuh dari kecil anak perempuan nih ini kalo main masak-masakan aja masak beneran tapi saya itu emang nyari asisten rumah tangga tapi bukan buat bersih-bersih rumah bersih-bersih masa lalu saya iya silahkan makasih ya mbak mau kamu ketemu Mbak Lala? kamu jadi gantiin Mbak Lala oh serius gak? iya makanya Mbak Lala mau naik jabatan oh Rafahtar nanti kalo udah SMT terus saya kuliahin mau jadi asistennya mau aku pindahin jadinya oh jadi ART kuliah? iya gak betulan atung paling bukan jadi si Lalanya nanti mau saya naikin jadi asistennya Nagita Rafahtar gak punya asisten mbak mau gak? oh kebetulan saya kan ART asisten Rafahtar boleh boleh nanti saya hubungin nanti saya hubungin ah lucu 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 anjing lucu banget ya bagus nih semua nih bagus nih gila sebenernya gua tuh sebenernya gua curiga jangan-jangan disini sebenernya penyalur ya setiap yang dateng ditawar mau pindah penyalur dia sebenernya segitu nih ntar lagi ada penyalur yang lain nih kita ngobrol aja gitu iya ntar dia masuk sendiri ntar gak usah gak usah itu iya gak usah timing nunggu nih kayak oh gregor baru masuk gitu dia rumah kosong semua nih gila kan kemarin lagi rame banget tuh sama Kak Gigi lagi sering-sering main ke tempatnya ketua Bumpartai kan setelah adek Ipar masuk adek masuk apakah AA juga mau masuk? halo Gus pan 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 abisnya titipan gak kalo gua sih sebenernya menjaga hubungan baik sama semua partai menjaga hubungan baik sama semua ketua umum menjaga hubungan baik dengan sama semua pemerintah semuanya karena kalo gua pribadi sih sampai detik ini belum ada nih rencana untuk maju jadi calek AA nya belum ada rencana politik tapi yang orang pasti banyak dong yang orang pasti banyak makanya gua menjaga hubungan baik aja kan naif kalo si Justin Bieber bilang kan never say diver terkata Justin Bieber kan bedul betul kalo bedul betul adul nah tapi kebetulan si JJ sama adik gue si Indonesia maju lah dari PAN Denny Cagur maju dari PDI Perjuangan temen-temen gua si Rajiv dari temen gua maju dari Nasdem dari Sumena dari Perindo jadi semuanya temen-temen tuh pada maju gua udah bilang gua gak bakalan tidak men-support siapa yang gua kenal baik kayak misalnya tuh akhirnya Denny Cagur terus temen gua si Rajiv si JJ maju dari Dapil yang sama yaitu dari Jawa Barat Jawa Barat 2 atau apa gua lupa lah gua sama support maka gua bilang mereka gua akan support kalian semuanya sama support nanti tinggal masyarakat yang memilih gitu aja kalo gua jadi semuanya pasti akan gua support yang memang gua kenal baik ya gua juga gak mungkin men-support sama yang gua gak kenal gitu yang memang A juga tahu apa ya kayak kapabilitasnya dia emang bagus betul kayak Pak Denny kan dia sampe sering banget tuh senang sama ibu-ibu ke Jawa Barat gitu iya iya berarti A sama belum ada kepikiran kesana belum tapi gua nemenin mereka mungkin misalnya kalau Denny ataupun siapa temen gua JJ gitu atau ada temen gua Mas Eko Patrio terus lagi misalnya lagi mereka lagi mau sosialisasi lah bahasanya kalo emang ada waktu ya kita temenin temenin aja sampe gua juga ngeliat oh ternyata kalo bersosialisasi tuh begini gitu ada pengalaman juga buat kita tapi kalo kak Gigi sebenernya nanti kalo satu hari A bisa jadi wali kota atau jadi apa gak apa-apa terus ke politik ya kita mah kalo boleh milih mah sebenernya ya sebenernya karena karena belum belum tahu aja sih mungkin kayak itu kan kita gak pernah jangan bilang enggak tapi kan kita gak tahu kalo sekarang karena dengan keterbatasan pengetahuan gue tuh ya gue gak mau gitu dengan keterbatasan buat sekarang gitu tapi apapun itu pasti kan maunya suami pasti kita support lah gitu kita dukung tapi kalo kak Gigi emang gak akan itu aja itu dia ya dengan dengan segala keterbatasan saat ini pengetahuan aku saat ini gitu ya dengan kebodohan aku yang aku juga gak tahu apa-apa sebenernya kan awam lah gitu ya kalo sekarang ditanya ya gak mau karena gak tahu apa-apa gitu nah ini pak ketua partai siapa nih masing masing takutin langsung Kiki manggil ketua partai ini saluran apalagi nih ini ini maksudnya rupa-rupa kan sih nih aduh pak RT iya ini ada apa nih sepi-sepi kan kan enggak tahu pak RT enggak tahu pak RT pak RT ada sultan sultan saya kalo ada sultan bawaannya pengen jadi Marcel Widianto apa apa ngejilat ada kali sejuta ada kali sejuta mana juragannya mana juragannya ada juragannya ada apa yang masih ini kayak sama sker khalisnya ini sker khalisnya ini kan mohon maaf bu ini kan ibu ada tamu tapi belum lapor ke RT kalo saya gini saya resign pindah ke kluster Raffi boleh tapi gue yakin gue yakin ini bener-bener penyalur 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 ART saat bang sekarang penyalur ART juga ada kaki kalo mau Raffi masih kurang bin bag kan 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 iya dia mah ada aku nyanyarinya samsa ada gak boleh boleh dia mah diapain aja gak apa-apa yang penting dibayar namanya namanya maaf Pak pada saya belum sempet lapor kan kita belum 1x24 24 tapi sebenernya saya disini karena ada sultan kan saya ingin menghibur sultan maaf saya mau nanya maaf ya lehernya mana sih emang saya 11-12 sama McTessen emangnya enggak ada emang menghibur iya mau ngeret atau mau ngeret enggak saya tarik dulu tarik dulu saya mencoba stand up depan ooooooh gila gila pelani banget gali lumang sendiri ya sering saya sering nah mas matanya ini kan gak apa-apa kan sentiasnya dia ke sultan sama sultan nah coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kenalin A.T. Nama saya Ilham Saya ini anak pungut Ia saya... Iya saya anak pungut Saya dibeli di rumah sakit dengan harga 2 juta Ini mah sama kayak Mio Second harganya Tapi ini kisah nyata Kalau saya pungutnya nggak boleh bohong Makanya saya iri banget sama Cipung Iri banget sama Cipung Lahir udah punya 1 M Gua lahir dijual Kan Kita sama-sama muslim nih A. Muslim tuh ada anak terlantar tuh harus dipiara Tau kan aranya kemana Maaf Kita memang mau miara anak Tapi bukan anak honda Saya bisa langsung ngasih Cipung 24 jam bisa Jadi kepikiran gimana A? Bisa bisa Nanti kebetulan Ini segala saluran ada ya? Iya Kita buka disini 2 juta mau nebus berapa? 5 juta saya iya deh Maling muda Namanya siapa? Usia Usia 25 Sisanya Masih lama juga Masih lama juga Padahal banyak komplikasi disini Coy 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 Paper T? Saya ini? Yang ngejualin Sebenernya nujuan program ini ngejual saya Duh, biar laku Saya bisa banyak talentnya kalau saya Buka harga 5 juta Saya kesini bawa fakta-fakta dari warga setempat Boleh dilihat pak? Ini Silahkan dibaca Ada fakta-fakta Ini kosong-kosong Yang dibuka gimmicknya kosong Gimana masuk ke industri Gak support Padahal, padahal pengen berdiajak rancis Kalau mau masuk youtube, minimal masuk log bola Ini aja udah mau tutup Mau dijual sedikit Banyak mafia ya Gimana, apa fakta-fakta Ini ada warga yang nanya ke mama gigi Mama gigi sejak kapan jadi pencipta reptil? Karena bisa melihara buaya Tidak Kau Itu lagi gak gitu? Itu lagi malu Itu lagi malu Kamu jawab dong Bingung ya jawabnya ya? Sebenarnya bukan pencipta reptil ya? Iya Pencipta kucing malah Sebenarnya aku sukanya kucing Waktu itu tuh sebenarnya Pesannya kucing kok berubah jadi begini Dia capek, kucing Tanya kucing Kucing kok duit saya habis Sampai-sampai Sampai kaki dua Tapi kucing akan Ada kucing yang gak ngerti apa-apa Apa sih? Kucing galan jaman Iya Kucing galan jaman Boleh itu gue pake pas apur pak? Banyak anak, banyak rejeki Betul? Betul Sepakat Sepakat Finch Contohnya Arafi Arafi punya anak namanya Rafathar Langsung jadi sumber rejakinya Arafi Amin Sekarang ada cipung Langsung jadi sumber rejakinya Arafi juga Amin Saya salut saya keren ak Tapi mohon maaf Mau sampai kapan eksploitasi terakhir anak? Udah bagus Udah bagus, pake keselew Pak Ate Pak Ate Pak Ate belajar lo pake kisah putri ya Maaf ya Ada nih Pak Ate Ada dong Materi banget nih Arafi ini kan terkenal playboy Makasih Iya 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 Predikat, memang predikat itu Mama Gigi Gak capek emang Makan ati tiap hari Bukannya apa-apa Nanti kalo Mama Gigi ke rumah sakit Karena makan ati tiap hari Nanti pas lambungnya dibuka Bukan isinya makanan Apa? Isinya undek-undek Tapi siapa yang bilang ati dimakan Kalau atinya dilepah? Yaaa Makasih Mau lepehin hati aku Bukan kan makan ati Kan aku tuh gak ada yang ati Jadi kalo makan ati dilepah Biar gak makan ati Iya gitu caranya Makanya kalo gitu kita pamit dulu Iya Kamu ntar kabah ya? Aduh Dia bukan kabah Dia sejenis belut sawah Hahahaha Saya kan dulu yang ngirim ke Araf Hahahaha 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 Kau kurirnya sudah ya kan Hahahaha Gendut dulu Hahahaha Hahahaha Pak atas ketahuan Gede banget yang kirim Punglinya Oh iya Jangan lupa bu Minta punglinya Iya Orang tuh alus minta uang sampah gitu Kalo sampah kan udah pasti dikentit Hahahaha Mendingan langsung jujur Kita jujur aja Kita menjabat jujur Pungli-pungli Oke Nanti ya Kita langsung tau case aja pak Oh sekarang kita bisa pake curis Oh iya Hahahaha Terima kasih ibu Terima kasih Ya makasih ya Pas sultan bu sultan Terima kasih Besok tes urin ya Hahahaha Tadi diintang diintang nih Ya gitulah Surrasby complex kiki Banyak yang dateng ya Banyak yang dateng ya Banyak ini loh Maaf ini per episode berapa sih Hahahaha Hahahaha Ini modal loh Ini modal loh Ini modal loh Mereka ga sekoling hari tapi dateng Hahahaha Suka rela Suka rela Suka rela Suka rela Oh gitu Exposure teman-teman secara comedy Sebenernya Oh gitu Oh gitu Seneng ya Tapi gapapa Jadi kiki punya wadah bener penyalur dalam arti yang sesungguhnya gitu Maksudnya Menyalurkan teman-teman stand up comedy disini buat jadi wadah untuk tampil bersama teman-temannya kiki Ihhh Teman-teman ya Juga kan Di run juga banyak tuh Rans olahraga Rans nyanyi Rans musik Rans apa ya Ya kita merayanya kecil-kecil aja Teman-teman seterah banyak yang belum Belum masuk Industri Ehhh Sebenernya pasti ada Kayaknya emang belum cocok Industri Hahahaha Ya belum kan Baru sekali kiki Baru sekali kan Ya bagus sih Bagus sih kiki Ini acara ini bagus Amin Amin Semoga setelah ini jadi banyak yang nonton Banyak yang belah teman-teman Amin Semoga nanti teman-teman disini beneran dijajah kembali ya Ehhhh Satu juta viewers kita kembali Berat ya Oh ya berat Tengah ada yang tau ya Bisa Bisa Lu ngeraget arahin mau lagi Oh iya Tengah Tolong guys Tolong bikin viewers ini jadi satu juta Please Please banget Please Minimal yang nonton sejuta Please banget Gue pengen Timnya kiki berangkat kembali Ehhhh Terus yang ini sejuta lah Makasih ya Raffi Sama-sama lagi Terimakasih Itu udah dibikin kenyang Dibikin ketawa Puas hari ini Amin Ya Allah yang pengen nonton Cuplikan room tour di rumah ini Yang belum pernah taing dimanapun Terimakasih ya Raffi Cuma di Youtubenya Ini Youtubenya yang ini Kiki Hairi Kok gak diajak soalnya Belong Nanti dia punya sendiri Supaya puni-puninya lebih baik Karanya tau banyak Bener gak? Berarti bentar Hairi Ehhhh Jadi cuma selang-seling aja Ehhhh Kiki Samutri Saya Hairi Ada Arafi Terimakasih Bye Thank you